Terima kasih. 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 kita, and that's exactly seperti yang disampaikan oleh Putri tadi adalah kita tidak diajarkan untuk menjadi leader leader itu melawan leader itu 30.7 melawan with a very good rationality melawan because you know something and melawan karena ada tahu akan menghasil-hasil yang lebih baik you can ask Putri sendiri why beliau berjibaku untuk membangkitkan mikrohidro because beliau melawan terhadap sistem pengadaan elektrisitas yang ada di Indonesia yang gak nyampe-nyampe ke desa itu you know who that manurung kenapa dia mau masuk ke hutan untuk mengajarin orang-orang rimba karena dia melawan terhadap sesuatu hal yang menurut dia tidak benar you fight because you understand that's number one a lot of people fight not because they understand fight because their sweetheart fight or mereka ikut-ikutan or mereka dibayar untuk itu that's kasta paling rendah melawan itu tapi karena untuk dibayar I like people who disagree with me with a very good rationality perkara nanti kita setuju apa enggak itu ada proses argumentasi ada proses influencing by rationality but perkara Anda punya pendapat that's the second thing that you need to have jadi kalau yang pertama kali pendidikan itu harus melhasilkan orang yang melawan karena dia tahu bagaimana Anda tahu you have to ask harus mempertanyakan sesuatu gak bisa cepat diem gitu oh ini ya oh lampu sinarnya jatuh ke sini oh ya sudah now you have to ask why why not what if all of the question ada pertanyakan ini saya belum tentu selalu disetujui oleh ayah dan ibu saya waktu dari kecil but I rarely disagree dan saya berterima kasih sekali pada dua orang tua yang tidak memiliki latar pendidikan dan datang dari kampung dalam mantai punggu itu memberikan kesempatan saya untuk berpendapat berbeda and Anda akan berpendapat berbeda if you know something so understand by questioning things number one number two adalah you have your own opinion sudah lah kalau pengen sosok jago mengutip kata si ini si itu gitu udah gak musim udah gak musim keliatan begonya kita menurut Khalil Gibran gitu ya everybody know sekali it's easy to to search have your own opinion wah Pak saya belum tahu nih bener apa enggak hey that's the key Anda berpendapat itu supaya Anda tahu bener apa enggak nantinya supaya Anda di challenge balik supaya Anda mendapatkan proses pembelajaran itu tadi right dan 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 yang ketiga adalah you know kalau tadi tahap Anda mulai mempertanyakan lalu berpendapat itu sendiri yang ketiga adalah Anda listening and that will give you wawasan karifan yang terus menerus tidak akan henti pendidikan kita mungkin terlalu terlalu vulgar kalau saya bilang kita gak diajarkan begitu cuman seberapa banyak Anda disuruh bikin esan terhadap sebuah mata kuliah tertentu dibandingkan dengan Anda menjawab berdasarkan rumus yang ada dan sebagainya dua tahun ini pekerjaan saya terberat adalah melatih tim saya yang semuanya orang Indonesia nowadays we tell to the bullies hey guys ma'am sir we love you but please go home and interestingly ketika mereka diminta begitu jawaban mereka malah luar biasa di luar dugaan yang kita pikirkan malah mereka bilang hey this is the time that we are waiting for kenapa Anda baru berani sekarang untuk menyatakan seperti itu kita dari dulu pengen orang Indonesia yang ke-lead ini cuman selama ini gak berani untuk itu kalian maju so we need to be proactively fighting jadi ngelawan gak? gak cukup ngomong sebelah doang tapi gak berani muncul gak cukup you have to show bahwa Anda kalau misalnya tidak setuju atau ingin melakukan sesuatu show your character show your opinion and ready to listen jadi Anda siap juga untuk feedback enggak pokoknya gue enggak deh kenapa? enggak aja kenapa emang kita gak bisa seperti itu nah kalau Anda lihat semua proses orang-orang yang menghasilkan banyak hal yang baik dan sukses they are fighting dan fighting melewati proses tiga hal ini getting to know by asking lah have your own opinion this is right or wrong and listen for feedback ini yang kita butuhin saya kalau nyari orang sekarang ya untuk hire orang gitu tiga hal ini saya bodong bener ini orang kalau gak berani ngeliat saya aja gitu untuk dalam interview dan five minutes thank you very much you are very nice please go the door is there you need to Anda harus berani melihat matanya eye contact katanya you know don't stare make eye contact nice eye contact mau cakep mau gak cakep gak apa-apa eye contact itu important when you do interview or whatever so melawan memerlukan memerlukan tiga hal ini merlawan memerlukan keberanian untuk mengeksekusi apa yang Anda lawankan a lot of people punya ide saya gak suka ini saya gak bersetuju ini dan sebagainya tetapi Anda gak bereksekusi melawan ketika saya mempelajarinya dalam 43 tahun hidup saya ini ternyata memiliki dua energi besar sumbernya yang pertama adalah dari diri Anda sendiri of course adibu yang kedua dari teman-teman Anda dari lingkungan Anda ada sesuatu yang kita sebut dengan Pygmalion Effect Pygmalion Effect ini cerita mitologi Yunani tentang seorang pematung namanya Pygmalion dia bikin patung dia jatuh cinta sama patungnya kemudian dia minta supaya patungnya ini jadi orang pada Dede Wedewi Yunani dan doanya dikabulkan jadilah patung they got married happily ever after selesai kita ceritanya sampai situ sampai satu hari tahun 70-an ada orang sampai Dede Wede Wedewi bikin penelitian ini ada hubungannya dengan motivasi dia guru dia ngajar di tiga kelas satu kelas dikasih ekspektasi tinggi dia bilang eh kalian masuk kelas ini gak gampang loh ini orang pilihan kelas yang kedua dia kasih ekspektasi rendah gue bukan beruasan gampangan tahun kemarin saya aja orang dapet saya aja udah bersyukur kelas tinggi gak ada apa-apa padahal ini kualitasnya sama you know what kelas yang pertama yang dikasih ekspektasi tinggi tadi ternyata menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dua kelas belum so what can we take from this story yang kemudian menjadi research dan sebagainya bahwa if you give a high expectation to others others itu akan punya self-fulfilling prophecy dia mulai jadi berani dia punya sesuatu yang bilang iya ya gue sanggup untuk melakukan ini dan ternyata itu menular saya bikin penelitian dari atas ke bawah dari bos ke ke bawahan dari bawahan ke atasan dari lateral works and then I remember ketika saya memutuskan untuk kembali kuliah the power is not only for myself sebab saya got this all things umur 17 tahun ketika saya memutuskan untuk kembali kuliah itu powernya datang dari orang tua saya datang dari teman-teman lab school saya waktu itu yang mereka yakin bahwa saya bisa lo bisa maju sekolah lagi and then I feel sure that I can do that and give pigmalian effect kepada orang lain and I believe Indonesia akan menjadi lebih baik dimulai dari anda generasi ke bawah anda if you give pigmalian effect tadi ekspektasi yang tinggi membuat kita kita yakin untuk mencapai tujuan terakhir I got I have a letter saya putri dan beberapa orang-orang diminta tempo untuk menulis surat kepada future leaders katanya saya bikin surat saya pengen bacakan itu do you mind if I read it putri puten saya baca ini disini karena panitia bilang tadi pak bacain suratnya aja pak saya bilang kalau saya cuman bacain surat kapan mawaknya dia kan tanggung dengan pengetahuan juga oke so it is Jakarta 9 Juli 2012 kepada para pemimpin Indonesia di masa depan dimanapun anda berada di dunia yang semakin global ini saat saya menulis surat ini kepada anda dunia yang saya huni mampu membuat 112 sebuah mobil dalam 1 menit menerbangkan orang non-stop dari Singapura ke New York dalam 18 jam dan menghasilkan produk made in the world seperti yang saya pakai sekarang ini karena walaupun saya beli di Bandung dan berlabelkan made in Indonesia celana ini melibatkan lebih dari 15 negara dalam value chain pembuatannya malah itu ketika surat ini saya ketik dengan komputer yang mampu mengumpulkan 411 juta informasi dalam 0,23 detik untuk pencarian kata leadership saya membayangkan keterbatasan mencari pengetahuan yang dihadapi ayah saya saat mimpinya untuk sekolah sirna karena perang yang berkecamung saya memikirkan daya apa yang dimilikinya sehingga dia berani mendobrak keterbatasannya dengan merantau dan berjibaku untuk survive di berbagai kota di Sumatera hingga akhirnya sampai ke Jakarta tidakkah dia takut akan keterbatasannya usianya baru 15 tahun saat itu dan hidup berjalan tidak seperti yang dia inginkan saya juga terkenang dengan peristiwa mengerikan yang saya hadapi sendiri pada tahun 1987 ketika tiba-tiba saya di Forrest menerita kanker kelenjaan geta bening yang tumbuh di medula spinalis pulang belakang saya dan merusaknya sedemikian rupa sampai saya kehilangan kemampuan untuk berjalan bulan-bulan yang melelahkan karena harus berobat kesana kemarin dan akhirnya berujung pada keharusan menjalankan hidup dengan menggunakan kursi roda saya ingat betul betapa takutnya saya untuk menjalani hidup saat hidup keterbatasan menghadang di segala hal usia saya baru 17 tahun waktu itu dan hidup berjalan jauh dari yang saya inginkan apa yang bisa dilakukan ketika keterbatasan saya akan menjelmam jadi tembok besar dan ketakutan adalah anak panah berapi yang terus dilontarkan pada kita sehingga kita tak berani maju dan terus mundur saya dan mungkin juga saya waktu itu memulainya dengan menerima kenyataan menerima bahwa jalan tak lagi mulus bahwa lapangan pertempuran saya jelek dan amunisi saya tak lengkap reality bites kata orang betul itu tapi menerima gigitan itu berguna untuk menemukan kita mampu menyusun strategi baru menghindarinya atau lari daripadanya justru membuat kita terlena mengasihani diri kita terus-menerus dan menenggelamkan kemampuan kita untuk melawan balik kemudian saya akan mengumpulkan kembali puing-puing mimpi saya tidak mimpi tidak akan pernah mati manusia bisa dibungkam dilumpuhkan bahkan dibunuh tapi mimpi tetap akan hidup ketika keterbatasan dan ketakutan melanda mimpi kita mungkin pecah, runtuh dan berserakan tapi tak akan hilang dengan usaha keras kita bisa menyusunya kembali dan ketika mimpi telah kembali untuk ia akan hidup menyala dan memberikan cahaya terhadap pilihan jalan yang akan ditempuh untuk diwujudkan kita 26 tahun menjalani kehidupan dengan korsi roda ini saya semakin yakin bahwa yang maha kuasa memang telah menciptakan kita untuk menjadi makhluk yang paling tinggi kemampuan survivalnya kita diberikan rasa takut yaitu mekanisme primitif yang dimiliki organisme untuk survive yaitu dengan cara lari dari ancaman atau melawannya ketika pilihannya adalah melawan maka perangkat perang telah dipersiapkannya untuk kita perangkat itu terwujud dalam kemampuan bouncing bag daya pantul yang jika digunakan mampu membuat kita memantul tinggi ketika kita dihempaskan ke tanah kitalah yang bisa membuat daya pantul itu bergerak jika tidak ingin melawan perangkat perang tersebut bahkan tidak akan pernah tersedia berpuluh kali atau beratus kali atau mungkin beribu kali saya diserang rasa takut ketika menjalani kehidupan dengan korsi roda ini ketika membuat pilihan kembali ke sekolah saya takut ketika menyeret kaki untuk menaiki tangga bioskop agar bisa memani wanita pujaan penonton saya takut ketika memutuskan untuk kuliah menghadapi empat lantai itu praktikum saya takut ketika memulai bekerja kemoterapi ketika saya ditawarkan bekerja untuk menjadi CEO GE saya takut tembok besar berdiri tegak besar angku dan ribuan panah api menghujani saya namun seiring dengan rasa takut yang timbul tersebut mimpi saya untuk dapat menjalankan dan menikmati hidup menerangi jalan yang ingin saya tentu dan ketika perangkat perang semangat untuk memantul saya gunakan saya seakan menjelba menjadi seorang jenderal perang yang siap berperang yang didukung oleh ribuan pasukan keluarga teman bahkan orang yang tak saya kenal yang tiba-tiba hadir karena mereka percaya terhadap keyakinan saya saya maju berperang dengan keyakinan bahwa peperangan lah yang harus saya jalani yang harus saya nikmati hasil peperangan sendiri tidaklah terlalu penting karena kalau butuh kalah saya akan berperang lagi kalau saya mati saya akan mati dengan tersenyum karena saya tahu saya telah berjuang dengan sebaik-baiknya sang penciptalah yang pada akhirnya memilihkan hasil dari perjuangan kita menjadi pemimpin bermula dari pemimpin diri sendiri mewujudkan mimpi yang ingin dicapai tak perlu membayar orang untuk berani untuk menjadi pengikut jika mereka melihat Anda dengan penuh keyakinan berani memimpin diri Anda sendiri mereka akan mengikuti dan membantu Anda dengan tulus serta percaya pada kepemimpinan Anda saat saya menulis surat ini dunia tempat kita hidup sekarang menghasilkan pendapatan kotor 70 triliun USD sekitar 40% dari pendapatan tersebut dihasilkan oleh 500 korporasi terbesar di dunia dan tak ada satupun yang dari Indonesia terdapat sekurangnya 144 negara yang berkompetisi di dunia untuk mendapatkan keuntungan terbanyak dari proses ekonomi global dan kemampuan Indonesia terukur pada peringkat 50 singkat kata kita masih belum menjadi pemeran utama di panggung dunia yang tak anti global ini pekerjaan rumah Anda sebagai pemimpin Indonesia tidaklah mudah tidak berarti tembok besar dan ribuan panah berapi bisa menghentikan naka Anda untuk berperan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dari acara Tereksandu terima kasih terima kasih